match pertama EVOS lawan BTR woi EVOS eh tas yang main coy hijau di depak trim di depak Wah mengganggu kemarin setabil misi memang dari kedua belah tapi ternyata ada loh 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 super sorry yo galak banget Flavie solo kill woi sekarang redus old redus lowly slow 35% oke mit pertarungan woi dapet mahal ya mahal poin lapan poin kosong lapan wah ini dia Dragon Spear yang kalau misalnya hero-hero yang paling cocok menggunakannya kayaknya eh critical change untuk draft ini karena kalau misalkan kita tahu cloud cloud kan 40 detik kan ultinya lama sementara aku daunnya lumayan cepet hanya sekitar 15 detik saja itu moment speed tambahan selama 7,5 detik itu lama loh eh dapet Flavie dimakan gak dimakan eh ke yang dapet tas VN mati gak luluh masih selamat sorizo itu kertas maruki woi woi angkir pol maruki kes maruki kes woi 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 enggak sih ya Allah nggak enak nggak mati Wah rugi pol keperken Wah rugi pol begitu sakit yang terlihat masuk ke dalam tubuh dari sepertinya walaupun sempet ada premongrat yang dibuka offset guys woi dapet dimakan gak sih woi krite ruki banget ya tapi Ruki guys yang dihilangkan dan kembali munculnya ke altar membuat misalku lasik follow up damage dengan inisiasi yang dilakukan oleh bahwa franco itu sendiri mulai sakit mereka emang kemakan bener-bener banyaknya source dari evos Legends karena bagi lagi mereka di top lane lebih set up apa ya bisa dibilang kayak lebih set up buruan karena fun strong yang punya primer dan juga punya pasif yang bagus banget dari breath might makanya ketika keluar shield berapa sedia bakal dapet dragon makin sulit lagi untuk menumbangkan fun strong apalagi ketika dia lewat-lewat aja tadi finnya mencoba tuh makan mulai ke kanan bolt leading hmm gimana ya dikendalikan banget sama temen-temen dari evos Legends Ruki Flicker mati itu teman lah apa-apa nomor 4 eh wah ini siya jungle ya Allah temen-temennya nyapo dikendalikan 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 pakai halfnya ke ini yang makin membuat dari pergerakan efek surprise dari super vnnya nggak berjalan maksimal karena visionnya akan lebih terbatas lagi lihat kita ditambah team fight barusannya Biggeron Alpha nggak siap sebenernya untuk melakukan big fight karena super maintained belum menggunakan AIMnya tadi nggak akan ada cloud altar versus cloud masih gaya masih belum ada serangan lagi yang terus-terus tapi tadi gua akan hampir baru tanah nge-nge gapet wah beran kok masih beran yang dihancurkan dan ini adalah sacrifice dari superfin yang clicker coba untuk nahan tasnya biar gak bisa buka retribution dan sebenarnya tadi ada satu iron hook yang oleh tasek ini siat jangkul juga kena inisiatnya gak terlalu banyak masalah utamanya adalah itu timpet 425 dan yang dapetin turtle yang empat karena super sakin dari tadi dia split dia main samping dari emblemnya kita udah lihat dia bawa breastfeed dia tahu kalau dia bakal kalah landing sama clean tapi buktinya dia dapetin dua auto turret di top dan di bottom lane ini membuktikan pemikiran alpha sangat mengerikan untuk teamfight 425 gimana kalau lima lawan lima oke itu yang mengerikan ya sebenernya ini sakit belum masuk ya deh tadi ya nah tapi ada poin plusnya lagi pak puluh itu karena supermorena belum dapetin ultimate yang bagus artinya apa artinya evos legends bisa maksain tipe sekarang sebelum supermoreno dapet ultimate yang bagus harusnya evos legends bisa memaksakan tipe itu terjadi plus tadi adalah momen dari blokannya begitu pas ya prof ya emang bener-bener ditahan retribusinya gak bisa digunakan sehingga untuk pergerakan dari superkent yang udah terjadi atau masalah sakit loh waktunya untuk super sakit udah bisa ikuti fight sekali meskipat langsung dapetin ngeseknya beda ya dan bahkan lihat supermorenoid dia belum mengeluarkan pemicu atau pelatuk untuk PNPN yang tadi dia curi untuk kot altar jadi tipe selanjutnya malah evos legends yang harus berhati-hati kred sekarang gak punya ultimate dia harus menunggu terlebih dahulu karena kuda halalala lama banget dan sementara lo kok pakai itu ya awah ptr ptr harus tarik ulur sekarang ya karena evos legends juga ini udah cukup kesulitan untuk bisa berhati cloud menghadapi ini saking lama negak main guys bingung karena siapa yang bisa ngejalan yang jauhnya ini bener-bener 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 tidak kepegang jadinya iya dan sekarang rara rara wih ditangkep cover fin ditangkep rangkulnya kena ya eh gajah mm mati tapi untuk kali ini moreno ya Allah dan juga pergerakan sampai belakang ngeritas 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 sumpah semua semua memiliki efek stun yang pasti dan buat sekarang lihat bikin an alpha untuk kontes Lordnya kayaknya mereka bakal kesulitan banget karena Floppy dan Pastrum pasti bakal enggak berani majuin agar misalnya Lordnya dengan Lord ini kipos Legends bakal mendapatkan snowball yang lebih tinggi lagi lihat perbandingan botnya dari pikiran Alpha yang unggul 1500 kipos Legends sekarang unggul 2000-an banyak langsungnya hampir 3000 comebacknya dan ini bakal membuat gimana ini dipastikan Bikanda dimakan aneh malah superkensi hilang langsung dari tersebut jadi dia nggak bisa dipanis dia bisa ngasih deliver damage lagi yang lebih besar dan akhirnya berjalan dengan baik jadi bikin Nova sekarang mereka harus mendefense lebih dahulu dan ini adalah lelala udah paksa tifatnya aja dan sekarang mereka dapetin keunggulan yang begitu banyak ini Hai inner taret udah udah ini udah mau hajur pabeh sarete diputuh juga satu air untuk tadi dikeluarkan tapi pancron eran hukit gak kena-kena bro nah beberapa player hanya saja belum ada berhasil diambil ayo 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 demikian begitu terasa bahkan masuk ekronnya masih oke sih ditinggal ditinggal guys 16.8 dikeluarkan begitu saja ada informasi yang udah diampil oleh e-boss legends merah nggak punya flicker untuk lagi bertahan nantinya dalam 2 menit kedepan dan bagaimana kita bisa lihat dari e-boss legends mereka bener-bener coba untuk melimitasi pergerakan dari bigotron alpha dan selalu supervin yang dipik off pertama kali dan tidak makan Franko abis ya sewakit anjanya untuk defense lagi prof bigotron alpha dalam tekanan terus-terusan udah pasti karena mau bagaimanapun lihat branch di belakang udah tinggal mainin pasifnya aja pek cepet tak cetas nonton branch guys sangat sulit ngelewati beberapa orang itu mereka perlu clicker mereka perlu super sakit untuk jumpin sekalinya super sakit jumpin kalau enggak ada mungkin power defense seperti atanasio super finish yang cujam pengenok oke terus enggak sih terus enggak sih terus enggak sih loh 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 bener-bener mereka bakal reset-reset Lord nya bener-bener agar nantinya e-foss legends ini yang bakal terpikir untuk melakukan timpet di area Lord atau pikiran Alpha yang bakal wahko sinemid kepikiran ke sumpah dalam posisi yang terpisah sumpah sinemid itu kepikiran dan ini mulai ke distrek ya balik lagi dengan adanya tas sebagai jambel dia nggak bisa megangin Lordnya Oke kita kanan apa kiri hihihi sumpah kepikiran eksi ini sedang sibuk untuk bisa melakukan adanya dorongan juga nih minian yang sudah dilakukan oleh supersakit di arah top lane bahkan supersakitnya ini nggak sendirian terus dia selalu bisa diikuti dengan wih miss aja fans rong emis lah siapapun yang menengah ini aduh makro disini udah terlihat banget ya bagaimana pola mereka untuk menghantarkan web minian mereka menggabung lagi ada reset loh loh miss barang ya Allah luarok banget ikut sumpah pergerakan dari peta pikiran yang mulai maju pagi depan pelorok banget sumpah pergerakan dari crime tapi pantrong mengantarkan damage begitu mematikan pula dan tas siap maju siap mengamankan Lord 5 versus 4 dan nampaknya nggak supersakit menengah penampaknya penampaknya berang ya luarok banget sumpah berang keluar banget berani sumpah kena tepuk tasek tasek kena tepuk Bro tapi reflek dari super sakit wih anak misan ceritik oke tapi lagi waiku bikin Dragon sebut 609 di gendong beran oke berasor guys ya Allah ya Allah ya Allah langsung hilang siaga armor wah ini kalau misalkan kita ngomongin gold ya pelan banget loh langkahnya kayak satu lord dari yang Biggeron Alpha unggul ngegeser ke Evos Legends lalu selanjutnya gara-gara satu team fight besar lordnya didapatkan sama Biggeron Alpha Biggeron Alpha sekarang bisa dibilang malah comeback nih pelan-pelan gara-gara god leading yang terlalu cepat inilah yang membuat menurutku ya yang harus diturunin temponya dari kedua belah tim jangan terlalu terburu-buru karena masih terlalu banyak momen yang sama-sama bisa mereka ciptakan salah satunya Evos Legends mereka harus memperhatikan juga top lane top lane top lane bro oh pulang apalagi gara-gara efek split push dari cloudnya super sakit dan kalau kita lihat sekarang posisinya super sakit lagi dan lagi menjalankan tugasnya sebagai laner agar nantinya dia bisa menambahkan satu winning condition dari Biggeron Alpha yang pertama yaitu adalah split push oke split push yang memang harus di atisipasi terik right itu sudah selesai dengan peluk-peluk-peluk-peluk eh 18 menit guys sobi banget deh sepertinya sudah didelegasikan untuk bisa dapatkan orange buff berarti nantinya dia akan menjadi tulang punggung juga untuk damage output yang dimiliki oleh Biggeron Alpha dan temponya kembali low reset kembali yang sudah mulai terjadi dengan menunggu dan menanti dengan adanya lord yang ter-evolve dan ini dia skill hit rate dari Franko nya super fin 10 dari 26 dengan 38,46% lumayan 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 karena mau bagaimanapun ini adalah hirawan power dari fin sendiri dan wihd hampir hampir ikut bawah setengah SW yang sudah dikeluarkan oleh dan ini berbahaya banget kalau misalkan ada atasnya yang kena pick-off bisa atlock info kali ini sudah muncul set up bikin dash itu dengan adanya power gender fighter yang dimiliki oleh Biggeron Alpha jadi super kan biar bisa nge-heal nge-heal kefasalnya gak bikin orang wiki masalahnya draftnya ngedukung banget buat Biggeron Alpha tingkat di arah world karena apa? karena ini super fin dengan Franko nya dia bakal ngejawab tas dengan retribution yang dia miliki oh kabur fin malah diparani fin malah diparani selamat tapi mbok parani fin ngapain fin tapi diparani ih sekarat untuk dilanjutin dan tas sudah terbuka dari retri super marino ini sih sekarang wah kena BTRC mundur gak sih sakit yang meninggal mundur gak sih ya Allah wey base targetnya bro berfokus untuk manjurkan base base target dari Biggeron Alpha tapi mereka harus mundur sih sekarang buat temen-temen dari Infos Legends let's say mereka udah dapetin base yang ada di bawah ini base target yang mahal banget harganya setidaknya kalau misalkan udah dapetin mereka harus pulang sekarang juga karena ini ada Lord Evolve dan gak boleh diremehin karena mau bagaimanapun daya dobrak dia untuk tower ya Allah wey tinggi banget harganya oke ada dua base target sekarang yang udah dihancurkan pin ngapain pin pin pinnya pergerakannya waneh pin pin ini udah ada mau untung yang mereka mau coba untuk manfaatkan dan gak cuma itu kenapa aku bilang untung karena lihat Lordnya posisi Lordnya sekarang Infos Legends kebantu banget malah mereka yang bisa split push mereka bisa manfaatin super minion di bottom lane karena kebetulan Infos Legends restart di bawahnya masih terbuka dengan sangat bebas top lane jadi gak bisa di split push wah iya sih PRnya super sakin adalah bisa dia main split push tapi berani gak untuk menuju ke arah bawah lawan super minion dan lebih lama lagi untuk clear wave dan permasalahannya juga dari tadi super sakin gak sendiri makan loh guys langsung dipanting lagi tuh super kenya ikut dapet crit walau ikut 2mm loh guys nice try btr ini gimana nice try btr berhasil untuk bisa mendapatkan game yang pertama memperangkuk bukan ya neges ya bukan tahan badan yang mereka dapetin yang mereka dapetin